Buat yang belum tau cara ngolah kepala ayam Biar hasilnya jadi crispy Yuk merapat yuk Yang pastinya disini udah ada 1 kg kepala ayam Nah sekarang kepala ayamnya bakalan aku rebus di air yang mendidih Nah udah kayak gitu aku kasih daun salam, serai, sama lengkuas Oke disini aku pake bumbu instan buat ngungkep ayam gitu ya bunda-bunda Jangan lupa dikasih penyedap rasa micin merica biar ada rasanya ya Nah sambil nunggu ayamnya mateng disini aku bakalan bikin sambal Dan aku bikinnya pake chopper dari Chopper Mitochiba Ini aku pake yang CH200 karena ini kualitasnya bener-bener bagus banget Selain bisa ngehalusin bawang-bawangan juga Ini chopper bisa ngehalusin es batu loh Nah sekarang ayamnya udah mateng Waktunya aku goreng Disini aku gorengnya pake minyak yang super duper panas banget ya bunda-bunda Udah kayak gitu aku tuangin deh kepala ayamnya Ini salah satu tips biar ayamnya jadi crispy Nah udah kecoklatan kayak gitu Sekarang waktunya aku angkat Ini super duper kriuk banget Nah udah kayak gitu aku bakalan tumis bumbu yang udah tadi aku halusin sebelumnya Disini aku tumis-tumis sampe bumbunya kecium mateng Nah udah kayak gitu dikasih penyedap sama micin dari sasa Micin itu gak bikin bodoh ya bunda yang bikin bodoh itu ketika kita males belajar Sambelnya udah jadi nih Kita lanjut ke menu yang berikutnya yuk Disini aku udah punya irisan bawang-bawangan Udah kayak gitu aku masukin cabai yang udah aku iris-iris juga Aku masukin sosis yang direkomendasiin dari DEBM Nah ini tuh maksimalnya satu sosis per hari ya bund Nah udah kayak gitu tinggal diaduk-aduk Terus aku tambahin kol biar makin enak Nah menu ini cocok banget dimakan di siang hari ya bund Tuh Oh iya menu sebanyak ini gak harus dimakan oleh satu orang ya bund Tapi bisa dimakan bareng keluarga Tuh super duper kan Enak banget Jangan lupa seperti biasa ditambahin penyedap rasa Garam, micin, sama merica ya Oke semua menu hari ini udah jadi Ada sambel, tumisan kol Ada ayam goreng kepala Nah disini juga aku udah punya cemilan segar Yaitu nutrijel dikasih santan Super duper ini segar banget Selamat mencoba Semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba